Kabaluddin Hafiz, fraksi P3 dan Hanura, DPRD Kabupaten Morojambi. Peminta Bupati Masa Brusro melakukan evaluasi terhadap kinerja pejabat yang ada untuk mengetahui dan mengukur sejauh mana capaian serapan anggaran di masing-masing dinas. Dewan juga meminta agar penilaian dilakukan secara objektif, terutama penempatan pejabat tertentu di setiap dinas yang harus mampu mendukung keinginan pemerintah daerah dalam penyelenggarakan pembangunan. Hafiz menjelaskan jika kinerja pejabat buruk terus dipiarkan, Dewan mengkhawatirkan akan menghambat rencana pemerintah daerah. Meski demikian, menurut Kabaluddin Hafiz, penilaian diperkirakan baru efektif dimulai pada APBD Murni 2018 kemudian, mengingat posisi pimpinan daerah baru lima bulan. Berikan penilaian yang objektif kepada SKPD yang ada, kepada pelaksananya atau orang yang ditugaskan untuk bertanggung jawab di SKPD tersebut dalam beberapa bulan menjelang akhir tahun 2017 sudah bisa dapat dikoreksi, dievaluasi, dan diberi penilaian apakah masih menempati posisi yang sama ataukah bisa bergeser, ataukah bisa dilupakan.